Hai kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN Oke di video kali ini kita tidak gameplay dulu ya tapi saya mau kasih tahu ada tips untuk melihat drop list, fusion list dan list-list lainnya menggunakan aplikasi Yu-Gi-Oh Pro ya ini adalah aplikasi yang jujur ya pertama seri tuh saya taunya dari kuribu gamer dan ternyata ini ada di Playstore juga kalian bisa cek Playstore Yu-Gi-Oh Pro forbidden memory nah ini dia kalian tinggal install aja Nah kalau sudah kalian masuk ke aplikasinya begini ya jadi jadi di ya iklannya agak aneh ya maaf jadi di aplikasi ini ya kita bisa apa ya fungsinya bahkan lebih bagus dari alfatulnya tersebut ya kalian mau login juga boleh tidak juga tidak apa-apa harusnya di sini mirip sama alfatul jadi lente butuh dua file aja yaitu slush 0414 sama wamrg ya kali ini ini saya contohkan untuk mod apa namanya mod digimon ya karena saya sudah ekstrak dari PC nah kita file saya cari ini ya tempat simpan dua file itu yang pertama kita butuh slush dulu slush 04.11 ya selesai baru wamrg di tempat yang sama nah ini dia paling bawah ya sudah disini ya bebas sih nah kalau sudah langsung aja klik start nanti akan berproses di frame ini agak lama jadi tunggu saja saya tidak akan skip ya videonya jadi kalian tunggu selama apa tidak akan sampai sejam kok tenang aja oh ya saya belum tahu ya ini apakah harus online atau tidak tapi saya pernah coba offline dia itu kadang nggak jalan jadi coba online aja meskipun iklannya agak aneh cuman dia agak lama disininya soalnya ya bedalah sama apa namanya namanya alfatul yang langsung gitu tapi ini ada kelebihannya yang pertama bisa di HP Nah kalau sudah kita klik start lagi nah kita klik dua kita klik dua list nah disini munculnya ini karena masih beta ya jadi dari match folder sampai siapa nih gold master kalah itu masih belum diubah ya mungkin itu kalian alasan modernya bilang masih beta karena belum diubah full nah kita contoh cegena ya atau pingganti simon nah disini dropnya lo domona apa ya mungkin kekurangannya etiknya setengah ya jadi nggak full tapi ini drop listnya sama fusion listnya kalian bisa lihat disini ada fusion fusion nya equipnya juga ada nah kalau di the online ataupun alpha tools itu kita nggak bisa misal di karakterin ya saya coba klik yang di atasnya Jono ini ya nah Masaru damon muncul gitu kalau di the online kan nggak bisa begitu tuh nah ini kerennya ya aplikasi ini dan kelebihannya salah satunya disitu juga nah tinggal kita cari-cari ini kira-kira mencari apa ada perfect ada mega abtw ini ada passwordnya ya dan lumayan murah 327 yang yellow juga sepuluh kalau ini lima ya yang perfect ini saya btw yang livestream part pertama itu ya beli juga jadi lumayan agak gampang nah itu aja tapi kekurangannya eh kalau belum terdapat kita harus masukin ulang lagi kayak begitu nah saya contohkan lagi ya ini kita kembali keluar dari aplikasinya kita ke home nggak ada saya nggak tahu ya Apakah harus bayar Rp30.000 dulu atau bagaimana saya kurang masih kekurangan info ya soal itu tapi intinya ini aplikasi lebih bagus mungkin bahkan lebih keren ya daripada teh online surya teh online kalau nonton jadi sumpah kalian cuma butuh dua file ini mirip loh sama alfatools ya bahkan lebih keren dari alfatools cuma butuh dua file itu aja kalau sudah terpenuhi file-nya kalian tinggal masuk-masukin aja ya file-nya slush baru start nah baru cuman ini banyak iklannya jadi mohon maaf disini juga kita bisa cari kartu perapa satu-satu ya bisa juga kita urutin sih dari bentar ya Nah kita urutin dari etek tertinggi harusnya lebih besar ya ini cuma teternya di setengah karena mungkin masih beta kali ya atau bagaimana saya kurang tahu ya intinya kalian tidak akan rugi download aplikasi ini UGO Pro Forbidden Memories Oke sekian dari saya Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah